Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah telah menuju Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada anda Embun-embun ilmu penyejuk kalbu Yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Pemirsa Hasanah, sholat berjamaah di masjid Tentunya mempunyai keutamaan yang besar Namun faktanya, tidak semua orang bisa sholat berjamaah di masjid tepat waktu Karena beberapa alasan, seperti pekerjaan ataupun lokasi yang jauh Beberapa baru datang setelah ikomah Sehingga ia menjadi jamaah masbuk Setelah sholat jamaah yang pertama selesai Makmum masbuk harus melengkapi sholatnya masing-masing Sebanyak rokaat-rokaat yang tertinggal Permasalahannya, ketika jamaah masbuk tadi sedang melengkapi sholatnya Ada lagi orang yang datang belakangan Dan berkeinginan menjadi makmum pada orang-orang yang sedang melengkapi sholatnya tadi Lalu kepada siapakah? Ia harus menepuk pundak untuk memilih orang yang akan ia jadikan imam Orang yang datang belakangan itu sebenarnya tidak harus menepuk pundak Karena menepuk pundak itu pada dasarnya tidak ada ketentuan secara bakunya di dalam Apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis Nabi Itu lebih merupakan di cistihat saja Yaitu di kalangan madhab syafi'i Bahwa imam dan makmum itu boleh saja mereka berjamaah Walaupun beda rokaatnya, bahkan beda niatnya Bahkan beda juga yang namanya niat dari si imam Apakah imam ini harus berniat jadi imam dari awal atau tidak Dalam madhab syafi'i itu tidak jadi masalah Sehingga urusan menepuk pundaknya si imam sebenarnya sudah tidak perlu lagi Kenapa? Karena imam pun tidak harus ditepuk pundaknya Artinya dia tidak tahu bahwa dirinya dijadikan imam Dan bahwa dia tidak berniat jadi imam Itu tidak jadi masalah Yang penting adalah si makmum Apakah dia mau bermakmum kepada orang itu atau tidak Bahkan kalau kita pindah ke madhab yang lain Di luar madhab syafi'i Malah justru tidak boleh menepuk pundak imam Karena pada dasarnya sholat itu harus dari awal Si imam dan si makmum sama-sama berniat sholat jamaah Dimana imamnya harus niat dari awal sebagai imam Dan makmumnya harus niat sebagai makmum Kalau ketemu di tengah jalan begitu saja Di luar madhab syafi'i itu malah tidak dibenarkan Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk menepuk-nepuk pundak seseorang Jadi kalau pertanyaannya Mas Buk yang mana yang harus saya tepuk pundaknya Sebenarnya tidak perlu itu menepuk-nepuk pundak itu Artinya tidak perlu yang di tengah, yang di pinggir, yang paling belakang dan sebagainya Siapa saja Kalaupun kita mau bermakmum Silahkan bermakmum kepada salah satu di antara mereka itu Tidak ada masalah dan tidak perlu ditepuk pundaknya Bahkan orang tersebut pun tidak tahu dirinya kita jadikan imam pun tidak jadi masalah Dengan catatan ini adalah madhab syafi'i Sedangkan di luar madhab syafi'i justru jadi masalah Kenapa? Karena imam harus berniat jadi imam dari awal Dan makmum harus niat jadi makmum dari awal Dan mereka harus sepakat mau bikin sholat jamaah Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu baik dari imam atau makmum Maka sholat jamaahnya ini malah tidak sah Nah jadi kalau kita pakai madhab syafi'i tidak harus menepuk Tapi bisa sholat berjamaah Sedangkan kalau kita pakai madhab di luar syafi'i tidak harus menepuk Karena kalaupun kita berniat sholat jamaah tidak sah Karena imamnya tidak berniat jadi imam sejak awal Pemirsa sana banyak pahala yang diperoleh saat mengerjakan sholat sunnah rawatib Kobliyah dan ba'diyah sebelum dan sesudah sholat fardu Namun ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa tidak ada sholat kobliyah maghrib Atau sebelum maghrib Alasannya tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbenam Lalu bagaimana dengan hadis nabi yang mengatakan Sholatlah sebelum maghrib bagi siapa saja yang mau Hadis riwayat Bukhari Apakah ini menandakan bahwa sholat kobliyah maghrib ini sebenarnya ada Bagaimana sebenarnya status sunnahnya sholat kobliyah maghrib Sholat kobliyah dan ba'diyah itu ada dua macam Ada yang disebut dengan sunnahnya sunnah mu'akadah Dan ada yang sunnahnya gairu mu'akadah Nah sholat kobliyah sebelum maghrib ini Masuknya bukan yang mu'akadah tapi yang gairu mu'akadah Apa sih bedanya mu'akadah dengan gairu mu'akadah Mu'akadah itu yang Rasulullah hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya Selalu beliau bekerjakan Nah dalam hal ini yang mu'akadah itu ada 10 rakaat Atau bisa 12 rakaat tergantung madhabnya Yang 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur Atau 4 rakaat sebelum zuhur berarti 2 kali Kemudian sesudah zuhur Nah asar tidak ada maghrib isya itu sesudah dan sesudah Sementara kalau subuh itu sebelum Itu yang mu'akadah semuanya ada 10 rakaat atau 12 rakaat tergantung zuhurnya Mau dihitung 2 atau dihitung 4 Tetapi sisanya yaitu sesudah sebelum asar Kemudian sebelum maghrib Kemudian sebelum isya Nah ini adalah yang termasuk gairu mu'akadah Kenapa dibilang gairu mu'akadah? Karena kadang-kadang Nabi mengerjakannya Sebagaimana ada perintahnya Salatlah kamu sebelum maghrib Salatlah kamu sebelum maghrib Tapi kadang-kadang Nabi tidak melakukannya Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Yang diriwayatkan oleh Anas RA Dimana Rasulullah SAW itu Tidak melakukan salat kobliyah maghrib Tetapi para sahabat melakukannya Dan beliau tidak melarangnya atau tidak memerintahkannya Artinya kadang-kadang Nabi melakukannya Kadang-kadang Nabi tidak melakukannya Jadi kalau kadang-kadang Nabi melakukan Kadang-kadang tidak melakukan Para ulama mengelompokannya ke dalam kelompok sunnah gairu mu'akadah Artinya tidak terlalu dianjurkan sekali Tetapi bukan berarti terlarang Sebagaimana misalnya Salat pada saat matahari sedang terbenam Nah kalau itu memang dilarang Salat pada saat sesudah salat subuh Misalnya ada lima Waktu salat yang terlarang Yaitu pada saat Sesudah kita selesai salat subuh Pada saat matahari sedang Proses terbit Pada saat matahari sedang tepat berada di atas kepala Sesudah salat asar Dan pada saat matahari sedang terbenam Nah kaitannya dengan kobliyah maghrib Sebenarnya Waktunya bukan pada saat matahari sedang terbenam Karena matahari itu Kalau lagi proses terbenam Ya proses terbenamnya itu Hanya beberapa menit saja sebenarnya Dua tiga menit begitu Nah itulah menandakan Sudah masuk waktu maghrib Lalu dikumandangkanlah azan Nah kira-kira berapa Lima menit lah azan itu Berarti proses terbenamnya matahari itu Sudah selesai Larangan untuk salat Pada saat matahari sedang terbenam itu Sudah selesai Nah yang ada sekarang adalah Salat kobliyah maghrib Yang hukumnya Memang bukan sunnah mu'akadah Sunnah gairu mu'akadah Kadang-kadang Nabi kerjakan karena tidak Maka kita boleh ya melakukannya Untuk mengerjakan salat kobliyah maghrib Sebelum komat Sebelum kita salat berjamaah maghrib itu sendiri Selain itu juga ada hadis Nabi yang Yang tegas menyebutkan Baina kulli adanaini salatun Ada salat sunnah diantara dua azan Yaitu antara azan yang pertama Dan azan kedua yaitu yukumah Nah artinya Kalau lah misalnya kita ingin melakukan salat Kobliyah maghrib Bukannya terlarang Itu disunnahkan Itu masyuruh Tetapi memang derajatnya tidak sama dengan Ba'diyah maghrib Karena kalau ba'diyah maghrib Hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya Sehingga sunnahnya dia adalah sunnah mu'akadah Sedangkan kobliyah maghrib Sunnahnya gairu mu'akadah Tapi dua-duanya tetap masyuruh Dan kalau kita kerjakan Yang masyuruh ini Yang disyariatkan ini Maka kita akan mendapatkan pahalanya Sebagaimana yang sudah dinyatikan oleh Rasulullah SAW Teman yang baik adalah teman yang senantiasa membantu Dan saling mengingatkan Namun terkadang Seseorang ragu untuk menasihati temannya Yang melakukan kemungkaran Keraguan ini biasanya Karena merasa dirinya belum cukup baik Untuk memberikan nasihat Dan mengajak orang lain Untuk berbuat kebaikan Misalnya Tidak jadi menasihati teman yang gemar berjudi Karena merasa dirinya masih belum sempurna Dalam melaksanakan sholat Pertanyaannya Jika ragu menasihati teman Karena merasa belum benar juga Lalu apa yang harus dilakukan? Menegur kemaksiatan atau kemungkaran Yang pada diri orang lain Sementara kita sendiri pun juga masih bergelimang Dengan kemaksiatan yang sama Atau mungkin pada bidang yang berlewet Tapi sama-sama maksiat juga Memang merupakan sebuah dilema Dilemanya apa? Karena ada ancaman dari Allah Wahai orang yang beriman Kenapa kamu mengatakan Apa-apa yang tidak kamu katakan Amat besar kemurkaan di sisi Allah Kalau kamu mengatakan sesuatu Yang kamu sendiri tidak mengerjakannya Ini kan menjadi sebuah dilema Saya mau memberitahukan kepada teman saya Bahwa dia itu melakukan kesalahan Bahwa jangan begitu Tapi saya sendiri pun juga memang Masih punya banyak kesalahan Solat saya pun masih bolong-bolong Apakah harus saya mengingatkan Teman saya itu yang masih suka berjudi Ini dilemanya Nah dilema disini Bagaimana cara menyelesaikannya Begini Yang pertama Kita sendiri juga harus memulai dari diri kita Kata Rasulullah Mulai dari dirimu sendiri Jangan urusi orang lain dulu Tapi urusi diri kita sendiri dulu Kalau solat kita masih bolong-bolong Ya kita bikin bagaimana Agar tidak bolong-bolong Kalau kita masih suka berjudi Kita masih suka berzina Masih suka minum kamar Dan sebagainya Ya kita mulai dulu Buat apa kita ingat-ingatkan orang lain Kalau kita belum memulai dari diri kita sendiri Itu yang nomor satu memang Paling tidak Jangan belum apa-apa Kita sudah nyinyir Kepada orang lain Sementara kita sendiri masih juga Aktifis dari melakukan kemungkaran Ini memang dikatakan Kaburomaktan Yang kedua Bukan berarti Kalau saya masih melakukan kemungkaran Berarti kemudian Saya biarkan saja orang lain melakukan kemungkaran Tidak juga Hanya saja Ada seninya Ada tekniknya Bagaimana agar pesan kita sampai Kepada yang kita tuju Tapi orangnya tidak tersinggung Orangnya tidak marah Orangnya malah Berterima kasih kepada kita Nah memang ini seninya agak sulit ya Kenapa? Karena kita harus punya hubungan yang baik dulu Kepada orang tersebut Kalau dia berada pada posisi musuh kita Lawan kita Saingan kita Orang yang memang dari awal Sudah berpotensi untuk bermusuhan sama kita Kok malah kita kritisi Bukannya dia terima pesan kita Malah dia akan cari-cari kesalahan kita Dan kemudian akhirnya kita hanya ribut Tidak selesai Maka yang harus dilakukan adalah Pertama kita bikin hubungan kita yang sangat baik dulu Sebutlah antara saya misalnya Dengan atasan saya Gimana saya biar jadi bawahan Anak buah yang disayang oleh beliau Itu dulu nomor satu Nah kalau sudah ada hubungan yang sangat baik ini Nanti menyampaikannya harus pada Kondisi yang paling enak Jangan pada tanggal tua Orang lagi tidak punya duit Dikritik pula Marah dia Atau dalam kondisi Kondisi tubuh yang kurang fit Misalnya Kalau perempuan misalnya Sedang datang bulan Dan sebagainya Hindari Kondisi-kondisi yang seperti itu Tapi dalam kondisi yang tenang Dan yang ketiga Menyampaikannya tidak harus dengan kata-kata Takutlah kamu kepada Allah Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Takutlah pada neraka Tidak usah seperti tukang khutbah begitu Tapi sampaikanlah dengan Bahasa yang lebih segar Yang bersendagurau Dan mulai dengan Saya aja juga masih sering melakukan seperti itu Emang kita ini agak masalah kita ya Kita Bukan cuma saya Kita semua Artinya kritik itu tidak ditujukan Pada orang tersebut saja Tapi pada diri kita juga Sehingga Orang yang kita berikan pesan itu Dia bisa tangkap pesan kita Tanpa harus dia merasa tersinggung Karena yang kita kritisi Bukan hanya dia Yang kita kritisi juga Ke kita juga Seperti kita menunjuk Maka Telunjuk kita kepada orang itu Tapi empat jari kita Malah kepada diri kita sendiri Lalu kita bisa tertawa Bersama-sama Mentertawai kebodohan kita Bersama Nah ini adalah Semacam otokritik Yang disampaikan dengan Suasanya yang segar Ibarat orang mancing ikan Dapat ikannya Tanpa harus membuat Airnya jadi keruh Nah yang sering terjadi adalah Airnya dioboh-oboh Sampai keruh semua Ikannya satu pun tidak dapat Nah itu berarti gagal Komunikasinya Kalau tidak yakin Bisa berkomunikasikan baik Sebaiknya Jangan dulu Ngurusi urusan orang Kita mulai dulu Dari diri kita yang Lebih baik Lebih baik Sehingga kita bisa memotivasi orang lain Dengan tanpa harus kita merasa Ketakutan bahwa diri kita sendiri Malah belum melakukannya Itu Kembali ke masalah sholat Fenomena orang sholat Di masjid-masjid besar Setelah sholat Berjamaah bersama Imam Rawatib Biasanya Banyak jamaah Yang membuat sholat Gelombang berikutnya Tak jarang Jamaah laki-laki Dan perempuan Yang berada di ruang terpisah Masing-masing Membuat jamaah Sendiri-sendiri Apakah yang demikian Dibolehkan Lalu mengapa Ada pula tanggapan Tidak boleh membuat jamaah Seperti gelombang pertama Sebenarnya Kalau yang tidak boleh Ada dua jamaah Itu adalah Jamaah yang bersama Imam Rawatib Masjid tersebut Sebutlah kita sholat Misalnya di Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Nah imam masjidnya Yang resmi itu Kemudian Untuk gelombang Yang pertama Itu memang Kita tidak boleh Ada jamaah-jamaah Yang berbeda Semua harus ikut Bergabung bersama Dengan Imam Rawatib Tapi kalau Sholat berjamaah Itu sudah Selesai Sudah paripurna Maka seandainya Ada Katakanlah Satu dua orang Yang datang terlambat Dan belum sholat Lalu mereka sepakat Mau sholatnya berjamaah Itu tidak mengapa Dibolehkan Dan kalau ternyata Di sebelah sana Ada dua orang Di sebelah sini Ada tiga orang Di tempat wanita Juga ada juga Mungkin ada dua Tiga jamaah Yang berbeda Sholat bersama-sama Itu tidak jadi masalah Tidak jadi masalahnya Kenapa? Karena yang harusnya Dikerjakan itu Sebenarnya adalah Sholat gelombang pertama Bersama dengan Imam Rawatib Yang pada saat itu Tidak boleh ada Sholat-sholat yang lain Kecuali bersama Imam saja Ada pun untuk Yang kedua Yang ketiga Sebenarnya Aslinya Masa Rasulullah Juga tidak ada Gelombang kedua Gelombang ketiga Gelombang keempat Itu tidak ada Tidak dikenal Yang ada begini Sholat sudah Selesai ditunaikan Nabi Para sahabat Sudah selesai sholat Lalu ketika Sebagian besar jamaah Sudah pulang Ada satu orang Datang terlambat Lalu Nabi tanya Kenapa kamu terlambat? Ini itulah alasannya Lalu dia mau sholat Nah kata Nabi Siapa diantara kalian Itu jamaah yang tersisa Ada yang mau Bersedekah Kepada orang itu Bersedekah itu Maksudnya apa? Bersedekah itu Maksudnya Menemani orang itu sholat Jadi ya sholatnya kan berjamaah Berdualah minimal itu kan Nah dari situlah Nanti para ulama mengatakan Boleh saja Ada gelombang kedua Tapi dengan syarat Ya berdua saja Tidak boleh bikin Saf yang lebar Yang panjang Yang bersaf-saf ke belakang Tidak Tapi berdua saja Bahkan kalau dalam Madhab Hanafi Boleh Tapi harus di pojokan Belakang sana itu Agar tidak Ini seperti gelombang kedua Seperti gelombang ketiga Seperti gelombang keempat Nah dalam hal ini Memang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Tidak memerintahkan adanya Gelombang pertama Kedua Ketiga Apa hikmahnya? Ya hikmahnya bahwa Yang namanya sholat berjamaah itu Ya hanya cuma sekali saja Yaitu bersama dengan Imam Rawatib Bersama dengan Umat Islam yang ada Di sekitar masjid itu Sholatnya hanya Satu kali saja Kalaupun terlambat Satu rokat dua rokat Ikut bergabung dengan Dengan jamaah itu Kalaupun terlambatnya Sudah tidak dapat Sama sekali rokat Ada beberapa pilihan Yaitu yang pertama Dia sholat sendiri-sendiri Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat juga Atau yang kedua pulang Malah pulang saja Itu Nabi juga pernah Melakukannya Nabi dari perjalanan jauh Luar kota Pulang ke Madinah Tergesa-gesa Ingin ngejar-ngejar Sholat berjamaah Ternyata begitu Masuk gerbang kota Madinah Jamaah sudah bubar Sampai di masjid Sudah tidak ada jamaah Nah Rasulullah Ternyata tidak bilang Ya sudah kalau gitu Kamu komat kita Sholat berjamaah Ternyata tidak Nabi kemudian Membubarkan Rombongannya itu Ya sudah kalian pada pulang Masing-masing Saya mau sholat di rumah saja Ya kamu juga di rumah Kamu juga di rumah Artinya tidak ada Sholat berjamaah di masjid Tapi kalau pun Mau sholat di masjid juga Silahkan Karena Nabi juga pernah Memerintahkan Kepada satu orang Sahabat yang sudah sholat tentunya Untuk menemani orang Yang datang terlambat Sama sekali Tidak dapat jamaah Siapa yang mau bersedekah pada dia Saya ya Rasul Ya sudah Sholat berdua Artinya tidak menjadi Gelombang-gelombang Mau sholat sendiri-sendiri Silahkan Mau pulang saja Silahkan Tapi kalau mau berjamaah Berdua-bertiga Silahkan Tapi di pojokan Tidak membangun Gelombang-gelombang berikutnya Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah S.A.W Jadi kalaupun di kalangan Saf laki-laki yang sudah selesai sholat itu Ada dua-tiga orang Bikin jamaah baru Lalu di Di ruangan wanita Itu juga ada juga Yang bikin jamaah baru Kan ada dua jamaah ini Apakah boleh atau tidak? Pada dasarnya boleh-boleh saja Karena Kalau sudah jamaah yang Selesai jamaah yang pertama Maka begitu ada jamaah lagi Yang kedua Ketiga dan keempat Mau di laki-laki Mau di perempuan Itu sudah tidak ada larangan Untuk Istilahnya Tidak boleh ada dua jamaah Tidak boleh ada dua jamaah itu Hanya berlaku untuk Gelombang yang pertama Yang bersama dengan Imam Rawatib Tapi kalau Imam Rawatibnya Sudah selesai Gelombang pertama itu Sudah usai Kalaupun ada dua-tiga orang Mau bikin jamaah Lalu dua yang lain Mau bikin jamaah lagi Ada dua jamaah Satu di laki-satu di perempuan Dua di laki-dua di perempuan Seratus di laki-seratus di perempuan It's okay Tidak ada masalah Kenapa? Karena itu tidak termasuk gelombang Jadi itu adalah Inisiatif pribadi-pribadi Boleh-boleh saja Ada dua-tiga jamaah bersamaan Asalkan bukan gelombang yang pertama Pertanyaan lain seputar sholat Bolehkah Imam memanjangkan bacaan Pada rukaat pertama Namun memendekkan bacaan Di rukaat kedua Supaya tidak banyak jamaah Yang tertinggal di rukaat pertama Nah pemirsa Jangan kemana-mana Tanya-tanya akan segera kembali Sesaat lagi Pemirsa sana Ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat Seorang Imam membacakan bacaan ayat yang sangat panjang di rukaat pertama Lalu membaca bacaan ayat yang pendek di rukaat kedua Apakah hal ini disunahkan oleh Nabi? Lalu bagaimana jika Imam dengan sengaja membaca ayat yang panjang di rukaat pertama Dengan tujuan menunggu supaya tidak banyak jamaah yang tertinggal di rukaat pertama Misalnya karena masih ada jamaah yang sedang mengambil wudhu Bolehkah? Bagaimana seharusnya yang sesuai dengan syariat Islam? Kalau alasannya karena mau menunggu jamaah Sebenarnya yang lebih abdul adalah Jangan memulai sholat itu Kalau memang jamaahnya belum kumpul semua Boleh-boleh saja Imam dengan segala wewenang yang dimiliki Dia menunda barang sejenak Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Kadang-kadang pada waktu sholat isya Kalau beliau melihat para sahabat datang lebih cepat, lebih awal Dan masjid segera penuh Maka beliau segera memulai sholat isya itu di awal waktu Sebaliknya kalau beliau melihat mereka datang abu ta'u Datang sedikit demi sedikit Maka beliau tunggu saja sampai semuanya sudah penuh Semuanya maksudnya semua sudah datang dan masjidnya penuh Barulah kemudian dilaksanakan sholat jamaah itu Jadi ini adalah wewenang imam sekaligus tugasnya juga Agar jamaahnya bisa ikut semuanya Dan kalau harus menunda barang beberapa waktu Tunda saja Tidak mengapa misalnya antara azan dengan iqamah Tidak harus jaraknya dipastikan Harus 3 menit, harus 5 menit Tidak, bisa saja diperpanjang Jadi 30 menit misalnya Kalau memang imam memandang bahwa Dengan kita menunggu sepanjang 30 menit ke depan Maka jamaahnya akan berkumpul semua Itu jauh lebih afdal Daripada memulai sholat Tapi dengan jamaah yang hanya satu baris, dua baris Hanya beberapa gelintir orang saja Tunggu saja sampai orangnya banyak dan penuh Dan yang lebih bagus lagi adalah Bisa dibuatkan semacam kesepakatan Antara imam masjid ini dengan para jamaah yang ada di sekitarnya Misalnya pada waktu-waktu tertentu kita sepakati Sholat zuhur itu tidak harus jam 12 tepat Anggaplah misalnya jam 12 lewat 15 Nah, mau jam berapapun masuk waktu zuhurnya Pokoknya akan ada komatnya itu nanti jam 12 lewat 15 Biar jamaahnya bisa berkumpul semua Dari awal ketika imam melakukan takbir ratul ihram Seluruh jamaahnya itu sudah siap ikut bertakbir ratul ihram bersama imam Itu akan membuat jamaah ini menjadi lebih settle, lebih bagus, lebih ideal Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan bukan dengan jalan imamnya jalan duluan Lalu jalan pelan-pelan sambil menunggu datang satu persatu Jadi lama panjang bacaannya Karena alasannya menunggu Tidak demikian Yang bagus adalah ditunggu saja dulu Nah, sambil menunggu itu Bisalah diniatkan sebagai etikaf di masjid Kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran Bahkan di beberapa masjid malah disampaikan tausiah Jadi tausiahnya bukan sesudah sholat Tapi sebelum komat Antara azan, kemudian iqamah Karena menunggu jamaah yang banyak Mungkin sampai 20-30 menit Nah, imamnya kemudian bisa saja memberikan semacam tausiah Memberikan ceramah, ma'idah, dan sebagainya Dan dirasa ketika jamaahnya sudah kumpul banyak Barulah imam mengatakan kepada mu'adzin Silahkan dikumandangkan iqamah Dan kita mulai sholat berjamaah bersama-sama Dari awal sudah full Bukan dari awal cuma berapa gelindir Sambil menunggu, sambil berjalan pelan-pelan Imamnya baca surat yang panjang Sembilan rupa Menunggu semuanya kumpul Tidak begitu Tapi mulailah dari awal dengan jamaah yang memang sudah full Sudah banyak Dan kalau sudah banyak Kita mulai bersama-sama Takbiratul ihramnya imam itu Diikuti dengan takbiratul ihramnya Makmum seluruhnya Pemirsa Hasanah Demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini Dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton